Intro Assalamualaikum Selamat datang di Dapur Mama Ica Di video kali ini, aku mau berbagi resep pentol kriwil kuah seblak Rasanya enak Kuahnya seger, pedas, dan gurih banget, yang pasti cocok banget dijadikan untuk ide jualan Yang penasaran dengan resepnya simak video ini sampai habis ya Tapi sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku Yang pertama siapkan 300 gram daging ayam cincang Selanjutnya siapkan 150 gram tepung tapioca Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung terigu Tambahkan juga 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk Aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian masukkan ayam cincangnya Aduk-aduk hingga tercampur rata dengan tepung Selanjutnya tambahkan 100 ml air es Aduk asal rata aja Tambahkan 1 batang daun bawang yang dicincang dan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus Lalu tambahkan 3 siung bawang merah yang sudah digoreng 1 sendok makan saus tiram Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata Dan yang terakhir Tambahkan 1 butir telur Ini kembali diaduk hingga tercampur rata Kira-kira seperti ini ya hasil adonan akhirnya Siapkan secukupnya air di dalam panci Ini air yang sudah mendidih ya Untuk api kompornya ini dimatikan dulu Kemudian tambahkan 1 sendok Makan minyak goreng ke dalam pancinya Supaya nanti pentolnya gak saling menempel Kemudian langsung aja kita bentuk-bentuk pentolnya Ini bisa menggunakan 2 buah garpu Nah karena kita mau bikin pentol kriwil Ini juga bentuknya asal aja Jadi gak perlu bulat sempurna Kalau udah dibentuk Langsung aja kita campurkan ke dalam air yang sudah mendidih tadi Lakukan hal yang sama hingga semua adonannya habis Nah kalau semua pentolnya sudah dibentuk Ini kita nyalakan api kompornya Cukup menggunakan api sedang Masak hingga pentolnya mengapung Kalau sudah mengapung semua seperti ini Bisa kita angkat dan tiriskan Ini dia hasil pentol kriwilnya Kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya untuk kuasa belaknya Kita siapkan dulu 5 siung bawang putih 3 siung bawang merah 2 ruas kencur 5 buah cabai merah keriting Dan 5 buah cabai rawit merah Ini untuk cabainya sudah direbus terlebih dahulu Selanjutnya ini bisa kita blender hingga halus Panaskan secukupnya minyak goreng Kemudian langsung kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tumis hingga matang dan berubah warna Pastikan ini harus benar-benar matang ya Supaya nanti tidak bau lango Kemudian tambahkan 1 liter air Aduk-aduk hingga bumbunya tercampur rata Untuk api kompornya cukup menggunakan api sedang Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok teh kaldu bubuk Tambahkan juga 1 sendok teh kecap manis Aduk-aduk dan masak hingga kuahnya mendidih Dan yang terakhir Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dicincang Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata Kemudian masukkan pentol kriwil ke dalam kuasa belaknya Ini kemudian bisa kita aduk-aduk sebentar Kalau sudah matikan api kompornya Siapkan wadah Captain Wall Di sini aku menggunakan ukuran 350 ml Ini langsung aja kita masukkan mie yang sudah direbus Selanjutnya tuang pentol besar takuahnya Untuk 1 cupnya aku beri isian 5 pentol Untuk 1 resep ini bisa menghasilkan 12 hingga 15 cup Tergantung besar kecil ukuran pentolnya Biar lebih wangi dan gurih Bisa kita tambahkan secukupnya bawang goreng Nah ini dia pentol kriwil kuah seblak Sekarang kita cobain dulu ya Nah ini untuk kuahnya benar-benar segar banget Gurih dan pedas Sedangkan untuk pentolnya Ini lembut, empuk dan daging ayamnya juga berasa banget ya Buat pecinta pentol dan bakso Ini wajib banget cobain resepnya ya Dan resep ini juga recommended banget dijadikan untuk ide jualan Sekian dulu videoku kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax